Halo selamat malam Bapak Ibu semua pada malam hari ini saya akan mengeksplore kebetulan saya baru sempat nih mengeksplore tentang kelas poin yuk kita masuk ke powerpointnya Bapak Ibu powerpointnya harus di atas 2013 ya untuk bisa mendownload kelas poinnya belum bisa mendownload, buka tutorial sebelumnya ya di channel youtube saya sudah ada bagaimana cara mendownload, menginstall sampai dengan jika ada masalah pada saat menginstall saya akan mencoba membuat soal-soal dari menu-menu yang ditampilkan oleh kelas poin saya tidak usah pakai macam-macam ya Bapak Ibu biar durasi video kita tidak terlalu panjang nah pastikan Bapak Ibu sudah ada in now kelas poinnya lalu Bapak Ibu sudah seek in ya seperti ini nah Bapak Ibu jika Bapak Ibu baru install pasti disininya basic nah pada dasarnya atau pun pro sama saja Bapak Ibu dalam membuat soal ada 5 tipe soal yang bisa Bapak Ibu bikin dari multiple choice, word wall, short answer, slide drawing, menggambar ya dan upload foto di semua kelas poin baik yang free maupun yang pro lima-limanya bisa dipergunakan ini pulpen ya ini backgroundnya tapi malam hari ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu cara membuat soal multiple choice ya jadi Bapak Ibu perhatikan sebelumnya Bapak Ibu harus bikin dulu di rumah jangan di depan anak-anak dan nanti ketahuan jadinya nah jadi saya akan bikin begini ya kucing kakinya benet nah gitu ya kucing kakinya berapa ini Ibu bikin dulu di rumah ya jangan di depan anak-anak nanti ketahuan 1 2 3 4 oke oke 4 begitu ya nah sekarang saya mau bikin slide berikut ya oke oke saya akan ke slide berikutnya sekarang saya ganti ini oh ini di atasnya pokoknya saya ganti ayam kenapa dia keluar-keluar saya enter aja nah kita naikin nah 2 aja ya soalnya ya nah terus kita kasih disininya multiple choice ya disini multiple choice bapak ibu lalu ini karena soal kita 4 ya nah ini apakah bapak ibu akan apa memberi jawaban yang betul disini nah ini kalau yang pertama kucing kan kakinya 4 berarti yang D oke modelnya model apa mau model kompetensi nah seperti ini ya nah nah terus ini kita selek aja gak usah deh ini ini model kompetensi ini jawabannya belum ada ini yang D model kompetensi oke apakah start question di dalam slide misalnya iya ya lalu minimize window after question start minimize misalnya gak usah lah terus apakah ada waktunya ini kalau ada waktunya mau berakhir di berapa ya bapak ibu ya misalnya di 5 menit misalnya oke sekarang yang kedua juga sama kita kasih multiple choice seperti ini ya sama nih ini kalau ayam kakinya 2 berarti yang D model kompetensi oke kita checklist aja semuanya ya oke udah nih bapak ibu ya nah udah ini kan kita tutup jadi bapak ibu bikinnya di rumah ya di rumah nah begitu bapak ibu apa ininya di rumah ya nanti sebelum jangan dilihatin anak-anak dulu nanti ketahuan jauh benar misalnya ketika sudah bapak ibu sletso nah bapak ibu sletso ya ini kode kelasnya kode kelasnya ini ya bapak ibu ya ini kode kelasnya nah apabila bapak ibu apa mau lihat disini nih kode kelasnya nih disini ini bisa dirubah bapak ibu kode kelasnya ya nah kode kelasnya ini bisa pakai barcode atau bapak ibu meminta murid masukkan di browser classpoint.app lalu masukkan kode ini jika kode ini ingin dirubah bapak ibu tinggal new kelas kode nah ya ini nah kodenya berganti bapak ibu lihat yang tadinya 8 berapa sekarang menjadi 7 1 1 1 oke ini sudah saya ubah saya minta misalnya murid saya bergabung nah bergabungnya dari mana dari hp dari laptop dari tab ketikkan classpoint.app nah bapak ibu minta muridnya masukkan kodenya kodenya adalah 7 1 6 7 4 namanya siapa lalu suruh ketikan join 7 1 6 7 4 eh nulisnya 7 1 6 7 4 oke ya oke sekarang di di Johnny akan terlihat ya Johnny akan terlihat kakinya berapa gitu ya nah ternyata ini sudah selesai belum sempat menjawab karena ada waktunya ya bapak ibu ya kita ulang kita ulang sebentar saya ulang ya ini dari kucing ya dari kucing dulu kita slide show nah kucing kakinya berapa nah nanti murid murid-murid bapak ibu memilih itu ABCD gitu ya nah ini waktunya kan 4 eh tadi 5 menit ya dan ini satu orang sudah menjawab kalau kita tidak mau lihat namanya ya berarti responnya di garis tapi kalau ingin lihat responnya namanya nanti terlihat di sini ya kalau ingin ada musik di sini musiknya kalau tidak dihilangkan kalau kita ingin lihat nih live statusnya yang mengerjakan baru satu orang karena yang join hanya satu nanti kalau yang join banyak tapi belum menjawab adanya depending bapak ibu ya depending seperti ini nah ini seperti ini bapak ibu jadi terlihat nih kalau murid bapak ibu tidak apalah join tapi tidak ikutan berarti dia bisa jadi makan bakso atau lagi rebahan nah jika misalnya ini sudah selesai bapak ibu tinggal close submission nah ya nah bapak ibu ingin lihat nih hasilnya nah seperti ini ya seperti ini hasilnya kalau eh mana ini hasilnya ya kalau ingin disimpan save for review disini nah ya sekarang kita yang kedua ya yang kedua ayam kakinya berapa murid-muridnya suruh jawab kita submission sudah nah sekarang kita close misalnya kita save lagi kita view respon karena tadi saya bikin dua pertanyaan ya oh ini saya salah ininya kalau ingin terlihat begini ini jawabannya yang betulnya ya nah begitu tadi tidak terlihat jawabannya yang betulnya karena ininya dimatikan oke sudah nah kalau bapak ibu menyimpannya tadi save-nya dia ada disini nih bapak ibu nah ter-save disini ya ter-save disini tapi kalau misalnya gak mau yaudah kita undo aja kita undo tidak masuk ke slide kita kita buang saja ya saya delete slide-nya saya delete slide-nya nah itu kalau bukan model kompetensi ya bapak ibu ya tapi kalau misalnya ini kita ingin model kompetisi ini udah di ini ya nah model kompetisi ininya di klik bapak ibu nah ya kita model kompetisi ini ada pialanya kita tutup kita coba ya nah tadi kan bukan model kompetisi seperti ini kita milihah murid kita masuk lagi kucing kakinya ya nah nanti suruh pada jawab gitu ya nah karena si Jojo ini sudah menjawab dan gak bisa jawab lagi nah cuma ini disini bedanya tadi tidak ada leaderboardnya sekarang ada leaderboardnya kalau model kompetisi nah yang paling besar itu adalah Jojo dia nilainya adalah 100 jadi bukan cepet-cepetan ya bapak ibu ya bukan cepet-cepetan seperti itu nah ini kalau bapak ibu sudah tampilkan begini ini ada nilainya bapak ibu Jojo skornya 1000 ya satu dari satu partisipan jawabannya nah jika bapak ibu pakai yang pro ini bisa di ekspor ke Excel ya karena punya saya sudah pro ya bapak ibu ya maka ini bisa di ekspor ke Excel nah kita lihat ya saya coba disini nah quiz binatang nama binatang ya saya save ya sudah ini saya close ya andai ada banyak pertanyaan kan enak ya bapak ibu ya kita kecilkan saya coba lihat tadi hasil save-nya disini saya besarkan nah ini ya bapak ibu ya tadi saya kasih nama quiz nama binatang ini saya buka sebentar ya bapak ibu ini loadingnya agak lama sebentar tunggu ya Bapak Ibu agak lama ini komputernya Lola bentar Bapak Ibu ini Excelnya memang suka begini harus dua kali dibuka selamat menikmati kita tunggu ya Bapak Ibu ya ini agak lama ya mohon bersabar ya kenapa tidak terpuka nah ini Bapak Ibu ya hasil tadi saya ekspor ke PDFnya ya eh dari PDF ke Excelnya ya Bapak Ibu ya nah ini Bapak Ibu ya jadi ini hasil PDFnya jojo nilainya segini seribu betul seratus persen ya dari satu soal dia menjawabnya D ya jadi Bapak Ibu nanti ini bisa kita jadikan analisa butir soal ya Bapak Ibu tapi kalau yang free nggak bisa ya Bapak Ibu ya yang free hanya bisa menggunakan dan meng-save-nya ke dalam PDF saja tapi tidak bisa diekspor ke Excel begitu ya Bapak Ibu ya acaranya ya mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi nanti di penggunaan penggunaan eh soal yang lain ya saya Umi Tira Lestari dari kota Bogor undur pamit dulu ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati